Yes, Alhamdulillah resmi diumumkan kabar gembira bagi seluruh pemilik KKS yang aktif yaitu KPM PKH maupun BPNT yang cair lewat KKS maupun yang cair lewat PT POS Indonesia Siap-siap, kamu akan mendapatkan 4 bantuan sekaligus di bulan Agustus ini Kira-kira apakah kamu termasuk dari salah satu KPM yang beruntung yang mendapatkan 4 bantuan ini Nah maka dari itu teman-teman semua silahkan disimak video aku yang satu ini Untuk itu silahkan bergabung di channel Nitas TV dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya untuk memberikan informasi ke teman-teman yang lainnya Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dimurahkan rejekinya ya amin Nah teman-teman semua di video kali ini Aku bakal mengumumkan kabar gembira bagi kalian seluruh para KPM PKH murni KPM PKH BPNT maupun KPM BPNT murni Karena kalian akan bisa mendapatkan maksimal hingga 4 bantuan sekaligus di bulan Agustus ini teman-teman Nah tetapi memang ada beberapa KPM yang menjadi kategori penerima 4 bantuan ini Nah maka dari itu teman-teman kalian jangan sampai ketinggalan karena setiap bantuan yang dicairkan ini memiliki batas waktu maksimal Ketika kalian telat mencairkannya maka bantuannya akan hangus Nah teman-teman semua seperti yang sudah kuinformasikan di video sebelumnya bahwasannya PKH sudah cair lewat bank BRI Lewat bank BNI dan juga lewat bank BSI Dan nantinya akan menyusul lewat bank mandiri Kalau kalian masih zong maka teman-teman tunggu saja karena bantuan ini diberikan secara bertahap Tergantung nanti daerah-daerahnya ya teman-teman Nah kalau teman-teman semua ngecek nama kalian pada DTKS sudah muncul priodenya untuk saat ini teman-teman Yaitu Juli Agustus Kalau belum muncul maka dipastikan teman-teman semua menghubungi pendamping masing-masing Apakah nama kalian telah dicoret sebagai penerima PKH ataukah masih menerima Jadi teman-teman kalau kalian penerimanya ketika teman-teman cek di DTKS pada website cekbansos.kemensos.go.id Muncul priode Juli Agustus 2024 Nah selama itu muncul maka pasti nanti KKS kalian akan terisi Hanya saja butuh proses ya guys atau secara bertahap Begitupun dengan BPNT lewat bank BSI udah cair BRI dan juga akan menyusul BNI ya teman-teman Selanjutnya juga menyusul mandiri Jadi bagi kalian yang masih zong silahkan nantinya dicek secara berkala Sambil dicek kalian boleh cek juga melalui website DTKS Selama muncul priode untuk Juli Agustus maka kalian pasti akan terisi KKSnya Hanya saja butuh beberapa proses atau bertahap pencairan dari BPNT ini tergantung di daerah Dan menggunakan bank himbara apa oke Nah teman-teman semua selain itu KPM PKH maupun BPNT Kalian bisa mendapatkan bantuan di bulan Agustus ini Sebanyak 4 bantuan tetapi tidak semua ya teman-teman Memang ada beberapa kategori yang beruntung mendapatkan 4 bantuan ini Nah kita masuk saja ke bantuan yang pertama yang bisa didapatkan KPM PKH maupun BPNT Yang pertama yaitu bantuan PKH itu sendiri Jadi bagi teman-teman semua selaku KPM PKH tentunya kalian sudah bisa untuk pantau KKSnya masing-masing Seperti yang udah aku informasikan bahwasannya bantuan PKH sudah tersalurkan Hanya saja kita tinggal menunggu pencairan dari bank mandiri Dan nantinya akan disalurkan ke beberapa daerah secara bertahap Selanjutnya yang kedua adalah bantuan BPNT Nah tentunya KPM PKH BPNT akan mendapatkan pencairan secara dobel Dimana mendapatkan bantuan PKH sesuai dengan komponen Dan mendapatkan bantuan BPNT sebesar 400 ribu rupiah Kalau melalui PT POS nantinya akan mendapatkan PKH sesuai dengan komponen Per 3 bulan dan juga BPNT per 3 bulan Sebanyak 600 ribu rupiah Jadi sangat-sangat dobel bagi kalian selaku KPM PKH maupun BPNT Yang ketiga bantuan yang bisa didapatkan KPM PKH BPNT yaitu bantuan beras 10 kg Kabar gembira bantuan beras 10 kg teman-teman Dilanjutkan kembali ya guys pada tahap ke-7 di bulan Agustus ini Dimana kemarin surat undangan hanya tertera sampai tahap ke-6 atau di bulan Juni Tetapi alhamdulillah pemerintah panjang kembali bantuan ini teman-teman Dan nanti di bulan Agustus kalian akan mendapatkan surat undangan Untuk melakukan pencairan dari bantuan beras 10 kg Beberapa penerimanya ada dari DTKS teman-teman Karena memang di cross-check oleh pemerintah daerahnya Ia layak juga mendapatkan beras 10 kg Tetapi kebanyakan memang penerima beras 10 kg bukan penerima PKH maupun BPNT Hanya saja ada beberapa KPM yang beruntung bisa mendapatkan beras 10 kg juga Selanjutnya yaitu teman-teman semua bantuan program kartu prakerja Nah teman-teman semua program kartu prakerja ini Ya guys ini bukan termasuk ke dalam bantuan Tetapi kalian bisa mendaftarkan baik KPM PKH maupun BPNT Menerima bantuan lainnya Karena nanti di bulan Agustus ketika kalian telah menyelesaikan Pelatihan sesuai yang udah aku informasikan Di video-video sebelumnya terkait dengan tutorialnya Kalian akan mendapatkan uang tunai Senilai 600 ribu dan ada yang namanya uang tambahan ya guys Senilai 1 juta rupiah Jadi kalian akan mendapatkan 1 juta 600 ribu rupiah Plus ada insentif lagi sebesar 100 ribu Dan ditotalkan 1 juta 700 ribu rupiah Yang dikirinkan langsung ke rekening teman-teman semua Nah jadi teman-teman bagi kalian KPM PKH BPNT akan mendapatkan 4 bantuan ini Jika kalian termasuk dari kategori-kategori yang udah aku informasikan Yaitu mendaftar kartu prakerja Menerima surat undangan Penerima PKH dan juga penerima BPNT Nah bagi teman-teman semua selaku PKH murni dan juga BPNT murni Kalian juga bisa mendapatkan ketiga bantuan ya guys BPNT murni akan mendapatkan bantuan BPNT Kartu prakerja dan juga beras 10 kg Asalkan kalian memenuhi syarat yang telah ditentukan Seperti itu pun PKH murni Nah jadi teman-teman semua semoga ini bermanfaat Semoga KKS kalian segera terisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!